Oke jadi welcome back to silent trader Academy channel ya masih berjumpa kembali tentunya dengan saya Om silent di kesempatan morning briefing vip ya untuk tanggal Oh sorry bukan mbvip ya morning briefing yang biasa yang teman-teman publik bisa tonton untuk tanggal 18 September 2023 jadi buat yang belum kenal kenalkan saya Om silent ya teman-teman bisa cek di konten-konten kita di YouTube di Instagram di Tik Tok dengan nama yang sama gitu ya eh kita biasanya share open question untuk pembahasan di YouTube itu setiap hari Jumat atau kalau misalnya hari Jumat libur berarti di hari Kamis ya open question box di Instagram yang teman-teman bisa tanya pertanyaan tersebutlah yang nanti akan kita bahas ya saya juga sudah license by OJK WPP dan WMI serta certified securities analis dan certified technical analis yang diakui oleh BNSP jadi udah secara legal bahwa kita komunitas yang jelas gitu ya asal-usulnya lalu thank you buat yang eh udah kasih pertanyaan saya akan bukanya di handphone mungkin tentang nggak bisa lihat pertanyaannya dan sebelum kita mulai ya izinkan saya memberitahu beberapa mungkin informasi ya tonton ya mungkin beberapa informasi pertama ya kita selalu open untuk program gratis ya meskipun kita ada program berbayar tentunya ya karena saya mengapresiasi buat teman-teman yang memiliki effort ya untuk mengeluarkan opportunity cost ya opportunity cost itu ialah ngeluarin uang untuk mendapatkan sesuatu nanti lebih ya dalam bentuk rekomendasi dan edukasi cuman nggak usah khawatir Om saya terkendala dana tapi saya mau tetap trading bareng saya tetap mau di edukasi kita ada yang namanya VVIP gratis 100% gratis syaratnya teman-teman cuma perlu untuk buka mnc sekuritas aja dengan kode sales OS D8 udah cukup sampai situ Hai bisa gaya nih di kliknya Hai aku enggak bisa di klik ya ya nanti tanda tinggal klik aja di bio di bio Instagram kita Hai detail ada di sini untuk MNC sekuritas kenapa harus MNC sekuritas seberapa bagus MNC sekuritas dan lain-lain saya infokan di sini jadi bisa dicek buat yang mau silakan Om saya udah punya MNC sekuritas tetap bisa join nggak bisa ya ada yang namanya pengajuan pindah kode sales jadi buat teman-teman yang mau dipersilakan ya lalu mungkin juga dalam waktu rekat saya akan menginformasikan terkait ifta ya ifta 2023 jadi ini adalah ifta conference yang biasanya diadakan tiap tahun di seluruh dunia kali ini pertama kali dapat giliran kita di Jakarta tahun lalu itu di Melbourne Australia dan harganya itu lumayan mahal ya teman-teman ya non-member itu 950 US dollar atau kurang lebih 13-14 juta tapi ya karena partner dengan sertifikasiku dan sertifikasiku ada kerjasama dengan silent trader Academy maka teman-teman yang mau ikut ifta ya cukup bayar 12,5 juta dan dapat apa namanya dapat untuk certified technical analis ya certified technical analis sertifikasiku dan bisa buka di website-nya ya CTA certified technical analis seharga belasan juta gitu jadi baratnya buy one get one dan harganya sama jadi misalnya tahun depan tonton mau ikut CTA ya biar dapat gelar kayak saya ya dapat pelatihan dapat ujian kayak saya bayarnya sama tapi kali ini dapat ifta sedangkan saya yang mau ikut harus bayar 13-14 juta edan enggak edan ini edan banget jadi buat yang mau silakan karena ini rebut-rebutan slotnya jadi speakernya gila-gila kalau di Indo ada salah satunya cap gemaguri adi ya udah tahu lah ya founder dari astronaci lalu juga ada mister John Bollinger penemu Bollinger Band yang saya sering pakai selalu pakai ada juga Mister Julius ya pencipta dari RRG Relative Rotation Grab yang tonton udah tahu nih cacing muluki sektor apa yang lagi leading sektor apa yang lagi weakening lagi lagging lagi improving nih semua bisa kecek disini jadi beliau-beliau akan hadir di Jakarta dan bisa foto bareng ngobrol bareng diskusi bareng dan dapat info jadi buat yang mau tahu detailnya atau sebelumnya teman-teman om saya mau ikut nih sertifikasi CTA nah sekarang ikut ya CTA dulu aja karena ini lagi momen ada bundling after itu ya normal lagi gitu ya teman-teman ya oke jadi tanpa panjang lebar kita langsung bahas market dimana pembahasan IHSG kita masih konsisten gitu ya dari beberapa minggu sebelumnya bahwa di minggu lalu saya mengatakan kemungkinan di IHSG di minggu ini akan sideways ya atau bukan nggak mungkin di minggu setelahnya IHSG kita akan kembali mencoba untuk breakout ya secara closing-an IHSG masih di atas 6.950 secara closing-an ini menjadi sinyal yang bagus sebenarnya ya tinggal market bisa konsisten bisa break di 7.000 dan ya kita bisa asumsikan trend market masih berada dalam zona yang uptrend kita masih bisa bilang market masih berada di zona yang cukup uptrend ya menurut saya IHSG masih masih bisa berada di zona yang cukup uptrend cuman memang ketika market kita mencoba break di 7.000 tentu akan banyak sekali hal-hal ya dan kita udah lihat di dua minggu lalu IHSG kita gagal ya banyak saham yang ketika IHSG naik dia nggak ikut naik ketika market turun ikutan turun gitu dan itu banyak terjadi ya dan akhirnya kalau kita perhatikan ya minggu kemarin IHSG koreksi dan di hari Kamis Jumat IHSG kita ini baru naik ya dan harapannya tentu market akan mencoba uji resistance ekologis di sekitar 6.000 ya 6.000 sorry 7.000 poin dan kalau market bisa bertahan di atas angka tersebut ya menjaga di atas level psikologis tersebut maka outlooknya IHSG secara minor trend akan uptrend ya akan kembali ke jalur uptrend dan ini akan akan harusnya jadi bagus ya akan harusnya jadi bagus oke ya tinggal kita memperhatikan beberapa katalis gitu ya beberapa katalis yang mungkin kita bisa cek teman-teman sama-sama di trading economics ya kita klik kalender nah ini kalau kita lihat terdekat itu ada ini udah hari ini balance of trade kita so far hasilnya bagus ah ini The Fed nih nah jadi minggu depan hari Kamis ini penentuan The Fed ya info-info sih bisa jadi turun atau bisa jadi nggak naik ya BFF sih nggak langsung cut rate ya biasanya flat gitu karena konsensus dan forecast juga udah flat ya tapi kalau sampai cut rate ini bisa jadi katalis bagus jadi mungkin itu hal yang bisa kita watch ya buat teman-teman agenda-agenda terdekat baik itu dari bursa kita ya ataupun di Amerika karena balik lagi kebijakan-kebijakan yang ada di Amerika akan sangat berpengaruh untuk perekonomian secara global termasuk tentunya di Indonesia ya ada hubungan baik itu secara langsung atau tidak langsung oke ini ada pertanyaan ya saya akan mencoba jawab semua ya satu pertanyaan satu pertama BCIC waduh ini kalau bank-bank digital saya masih no comment ya karena benchmarknya juga masih turun gitu Arto masih turun BBB juga ini udah di bawah 200 gitu ya apalagi BBB Arto BBHI juga masih sideways ya ya mungkin ada kadang beberapa emiten bisa digoreng-goreng gitu kan tapi pada overall kayaknya semua masih masih jelek ya untuk emiten bank digital jadi saya no comment best gimana ya sebenarnya untuk sektor properti saya optimisnya di akhir tahun sih tapi sebenarnya kalau kita outlooknya investasi ya dengan tentu porsi manajemennya bagus ya dalam artian jangan ya kita semua masukin di sektor properti itu juga menurut saya agak sedikit kurang tepat ya menurut saya agak sedikit kalau misalnya nggak jelek-jelek banget dan bisa dibilang dia turn around gitu ya turn around dengan harga yang dari dari berapa tahun yang lalu juga dia bahkan beberapa tahun yang lalu best itu di atas 200 gitu jadi menurut saya sih untuk best makin kebawah ya menurut saya potensialnya masih besar ya dengan asumsi nggak ada lagi tuh itu pandemi-pandemi yang mematikan industrial karena best ini kan jualnya jualahan jadi kalau ada yang mengganggu industri manufaktur ya dimennya rendah ini best pasti babak belur ya tapi di luar dari hal tersebut ya in a long properti masih bagus saham multibaker dibawah seribu kalau kita ya di portfolio investasi ya hampir semua emiten kita dibawah seribu harganya ya kecuali auto ya auto udah multibaker boleh di-share di sini nggak sebenarnya bukannya saya nggak mau share tapi investasi itu harus di-share harus di presentasikan harus dijelaskan dengan baik beda dengan saham contoh best Anda beli stop loss di 149 simple tapi kalau investasi investasi nggak segampang itu karena kita kipnya bisa setahun dua tahun tiga tahun empat tahun auto saya aja cuan multibaker 200% lebih itu kipnya dua tahun nah anda siap gak kip lama-lama itu yang jadi challenge ya Elsa Oke untuk oil outlooknya masih positif ya untuk oil juga teman-teman bisa cek ya inflation rate nah disini eh sorry kok inflation sih komoditi ya sorry sorry harga oil ini masih ya baik itu yang crude ya baik itu yang brand harga oil ini masih tinggi gitu jadi juga mungkin pemerintah naikin pertama saya juga nggak tahu ya alasannya mungkin salah satunya gara-gara itu jadi harga oil masih tinggi ya ini masih nge-push cuman mau kejar silahkan ya cuman balik lagi disiplin tahu plan event plan gagal siap disiplin mau kejar sebenarnya Anda mau kejar emiten apapun nggak papa outlooknya masih positif baik itu untuk Metco Elsa dan oil related itu masih oke semua ya kayak let's say Elsa di atas 400 ini masih bagus banget gitu cara keluar dari salmi 50 pasar nego ya pertama yang harus dilakukan pasar nego gimana cara kita mau jual di pasar nego itu ada prosedurnya teman-teman bisa tanya ke sekuritas masing-masing ya ke sekuritas masing-masing itu bisa gitu ya cuma di pasar nego harus jualnya lebih murah dan itu pun nggak ngejamin kecuali kedua antri terus pakai GTC misalnya kayak kita di MNC sekuritas GTC nya itu kan termasuk yang paling depan jadi tiap pagi itu dia akan antriannya paling depan dan akan meningkatkan potensi Anda untuk bisa kecuali jadi tetap semangat ya sisanya banyak-banyak doa aja kalau udah emiten 50 ya berikutnya Apex ini saya nggak tahu ada dari senapa jadi banyak nih Apex FTN Y BMSR dan emiten-emiten lain kayak ada polu kalau nggak salah ada ades eh bukan pedes sorry sorry dan ya emiten-emiten yang bisa tiba-tiba bisa tiba-tiba naik signifikan gitu cuman mungkin untuk Apex masih bisa dicopet ya karena trading rangenya cukup lebar teman-teman ya teman-teman bisa bisa manfaatkan untuk 5thread jangka pendek mungkin saya bisa kasih guiding adalah di 270 untuk support penting pendek ya kurang lebih ada di 270 disini tapi kalau teman-teman misalnya mau lebih pendek lagi time frame-nya ada di 282 sehingga 286 jadi ini merupakan batas trading stop loss teman-teman ya batas trading stop loss teman-teman kalau mau copet belinya di berarti di berapa ya berarti belinya di bawah 300 ya untuk era masih belum meskipun era menurut saya perusahaan yang oke-oke aja ya tapi balik lagi market menunjukkan seperti ini emiten-emiten di luar oil related di luar EBT ya dan lain-lain menurut saya apa ya bisa dibilang ya site waste karena yang gerak sektor itu aja dan kebetulan emiten-emiten tersebut market capnya besar-besar teman-teman ya BRP itu gede market cap TPA juga besar PGEO juga lumayan ya dan lain-lain jadi memang itu ngedongkrak IHSG gitu ya IHSG kita tapi untuk era saya rasa masih dalam range yang site waste ISSP overall ya ini perusahaan masih site waste tapi balik lagi ini perusahaan baja one of perusahaan baja yang sebenarnya lumayan sehat dan bertumbuh ya kalau saya bisa bilang untuk ISSP lumayan sehat dan dan bertumbuh gitu ya event kalau kita bisa dapat murah di bawah 200 cuman saya nggak tahu sih mungkin perlu market kita breakdown ya breakdown di bawah 6400-6500 kalau kita mau ISSP tuh drop tapi secara overall menurut saya masih oke banget untuk ISSP ya balik lagi kalau dengan asumsi pertumbuhan ya pertumbuhan pembangunan juga meningkat ISSP juga one of the best gitu ya untuk baja cuman memang pergerakannya ya agak slow gitu ya agak-agak slow nggak cocok untuk trade mungkin cocok untuk swing atau time frame yang lebih lebar ya IHSG udah dibahas untuk BBCA nah ini saya sedikit kasih informasi jadi mungkin the one of the reason ya temen-temen ya one of the reason kenapa ya kenapa market kita lumayan berat baru hari ini aja baru beberapa hari ini aja karena foreign flow nya jadi penurunan asing ya penurunan BBCA itu didukung oleh distribusi yang dilakukan oleh asing dan ini terlihat dengan jelas BRI gimana om jelas wih ini keren banget om ya ini adalah fasilitas yang temen-temen VVIP dapetin jadi buat yang mau join silahkan harganya murah start 150 ribu per bulan ya kalau 3 bulan 400 ribu lebih murah lagi jadi buat yang mau coba silahkan rasakan sendiri bagaimana cara saya guiding dan fasilitas-fasilitas lain yang saya kasih ya nah ini IHSG IHSG ini sedikit ada flow dikit tapi overall masih masih kedistribusi oleh banking gitu ya jadi ya memang ini juga menekan market untuk bisa break di 7 ribu karena memang dari bulan Juli Agustus yang kerek IHSG itu banking nah sekarang mereka lagi WIM ya perusahaan value investing juga sebenarnya unfortunately ini kan saham non syariah gitu ya tapi saya rasa untuk WIM kenaikannya udah sebenarnya udah mencapai beberapa target ya beberapa target valuasi gitu ya yang saya hitung pribadi cuman balik lagi ya kadang market kan bergerak irasional dan bakal bisa bergerak lebih tinggi daripada harga valuasi gitu jadi ini tinggal let your profit run aja cari titik-titik entry yang pas menurut saya fine-fine aja ya let's say kan dia hari minggu ini dia berhasil break di ya 2 ribu lah kita bisa bilang psikologis 2 ribu yaudah secara swing anda batasin asal dia close di atas 2 ribu berarti outpungnya masih bagus target suka-suka kita sebenarnya bisa sih pakai Fibonacci extension ya nah itu kalau di VVIP kita bisa cek ya kita bisa screening nih emiten apa yang hari ini volumenya naik ya bisa nah ini target-targetan target feedback tuh hari ini ada BBKP ada BMR ya ada midi ini cuan juga ada ruiz saham-saham zombie ya ada PSPC eventnya ada wins ya ada diva juga yang arah BRMS juga naik dan lain-lain ini bisa dicek ya ini fasilitas dan ini gratis kalau teman-teman udah ikut mau dapet yang VVIP gratis bisa upgrade ya nanti detailnya bisa bisa tonton cek di Instagram kita aja ya emtek masih no ya bahkan dia buat lower low saya rasa bisa hindari dulu aja kalau punya barang lepas dulu nggak apa-apa kalau untuk teens juga big no ya harusnya Anda cut loss itu ketika dia breakdown di 875 870 ini jelas ya secara teknikal Anda harusnya break ketika dia breakdown di 870 Anda cut loss harusnya gitu jadi tinggal mungkin mungkin ya mungkin akan ada teknikal rebound karena udah turun berkari-kari tapi teknikal rebound tersebut tertentu bisa manfaatin untuk lepas untuk mutu juga ya ini IPO yang belum dimainin lagi coba kita cek ya saya udah lama sih kita minggu lalu trading mutu juga lumayan banyak tektok karena ini memang emitternya ada banyak pemain dan repo-repo juga gitu ya jadi kalau memang kita cek saya nggak tahu nih bandar nyangkut apa gimana cuman memang ada beberapa yang nampung ya kayak LG dan azut lumayan namun cuma kita nggak tahu nampungnya buat apa ya karena support ada di kurang lebih 166 sampai mungkin 160 lah ya psikologis tunggu ada ledakan volume sih kita mungkin bisa bisa pantau untuk mutu ya itu untuk mutu MBMA so far so good ya di atas 800 atau middle bollinger nih punyanya Mr. John bollinger oke banget lalu berikutnya ada NECL saya rasa no comment ya apakah ada kepentingan di NHL we don't know apakah udah selesai atau enggak karena warannya juga sudah selesai ini even itu di convert atau itu hangus ya secara teknikal memang NECL ada ada klasik support yang crucial ya sekitar 170 sampai dengan 180 ya lalu juga ada ada psikologis kecil di 197-196 sampai 200 nah mungkin ini untuk trading pendek ada bisa batasin disini kalau dia bisa sustain di atas 200-197 dia bisa teknikal rebound bisa diperhatikan lah karena kalau asumsi market kita breakout juga kan tentu harusnya akan bisa goreng tapi mungkin apakah NHL bisa naik banyak seperti dulu menurut saya belum tentu karena kalau kita lihat pemainnya masih ini Mirai Ipot Ajaib Stockbit RHB NHK Rindo ini masih banyak sih banyak retail pemainnya ya jadi mungkin kenaikannya belum terlalu menarik berikutnya ada TGUK oke ini memang saham-saham yang apa ya saham-saham setan ya setan tuh dalam arti suddenly tuh bisa naik jadi hari ini tuh MG tiba-tiba beli sendiri ya pada sebelumnya ini dikobok-kobok retail gitu jadi ini memang saham random kita nggak tahu apa yang mau dilakukan ya cuman mungkin kalau teman-teman ya ini saya info kita kan abis buka kelas juga untuk IPO dan waran ya mungkin buat teman-teman nih alumni waran kita ya mungkin teman-teman bisa coba di cek ya kita bisa coba di cek teori waran yang mungkin related dengan TGUK ya mungkin coba di cek kalau teorinya masuk Anda bisa putusin apakah beli atau jangan beli gitu ya jujur saya no comment karena tiba-tiba arah juga dan MG full control ya cuman kita buy ngarep MG akan terus goreng itu doang analisanya karena kalau dibilang secara teknikal karena market maker full control kita nih teknikal kadang nggak kepake ya kadang nggak kepake HUMI HUMI masih side twist saya nggak tahu apakah dengan adanya perkapalan akan bisa goreng HUMI ke arah yang lebih baik atau enggak cuman masih side twist belum ada pergerakan jadi saya rasa belum menarik-narik banget ya karena belum ada pergerakan ya teman-teman ya belum-belum ada pergerakan yang pasti gitu lalu nextnya mau nanya om asal naiknya perlu 3 bulanan karena naiknya tuh naik repo ya ini mungkin mirip HATM ya saya sedikit sharing nah ini sama-sama repo nih ini retail susah masuk sini nah ketika retail udah mulai tertarik banget nanti bisa jadi kayak asal bisa jadi nggak karena kan nih perkapalan lagi naik dan memang repo seperti itu jadi kayak waktu saya kemari live dengan MNC sekuritas ya ini ciri-ciri repo nih kayak sisir biru-merah, 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 biru-merah dan kalau kita lihat broker summary nya dulu itu cuman crossing-crossingan dan kalau repo udah selesai udah gak ada kepentingan bandar udah gak mau nampung ya panik sel terus karena bandar juga exit gitu intinya kalau di repo pasti ada korban ya terakhir ada jadi tumble nah dan kalau kita lihat tumble ini retail-retail makanya temen-temen harus sering nonton edukasi-edukasi dari kita update terus sosialisasi dari kita biar gak kejebak di imitan-imitan diva ini sebenarnya lumayan menarik ya ini kan satu grup saya gak tau MCAS nya akan naik atau enggak gitu diva ya ini ada structural ada MMX saya lupa sih strukturnya gimana cuman salah satunya tuh keren ya keren ini paling atas jadi berarti kalau MNC Group itu behit baru anak-anaknya ada MNCN ada BMTR, BMTR tuh punya anak namanya MNCN MNCN misalnya punya anak lagi namanya misalnya MSKY nah itu itu bercaba kurang lebih sama nah tadi saya baru baca berita cuman gak tau valid atau enggak katanya bosnya keren itu ditangkep ya dan udah resmi kena kasus saya gak tau ini nih ya apalagi ini asuransi jiwa asuransi jiwa krisnalife ya nah ini mungkin teman-teman bisa baca coba nanti ya ya jadi saya gak tau ya apakah momen berita ini muncul pas dengan emiten-emiten si keren gitu ya anak-anak usahanya sengaja digoreng bisa jadi untuk exit bisa jadi untuk kalau kerennya ada pegang tentu keren kan kalau emitennya naik anak usahanya pada naik secara value kan tentu kerennya akan jadi positif saya gak tau apa yang sedang terjadi cuman berhati-hati aja karena momennya terlalu pas ya berita negatif dengan anak-anak usahanya ini lagi pada naiknya gila-gilaan ya naiknya ini gila-gilaan loh temen-temen ya naiknya gila-gilaan belasan persen belasan persen agak bahaya menurut saya jadi buat temen-temen ya hati-hati ya nextnya ada Arto saya rasa masih belum ya bu ya untuk Arto apakah mungkin double button bisa jadi tapi belum kelihatan sinyal kalau mau coba boleh sih karena udah deket kanan support ya let's say ini Arto deket-deket 2000 yaudah beli 2000 2100 stop loss atau 1960 boleh gak? boleh karena menurut saya ya jujur ya Arto punya perbaikan kinerja tuh sebenernya udah 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 better ya dengan harga segini menurut saya jujur saya gak tau sih valuasinya berapa ngitungnya juga sebenernya agak kompleks untuk teknologi karena saya belum pernah ya untuk ngitung-ngitung teknologi cuman secara logik ya kemarin waktu minus-minus dihargai 5000, 6000, 7000, 8000 bahkan sebelum digoreng pun kan harganya Arto itu kan main di dari 1900, 2000, sampai 3000 jadi ketika Arto udah mencapai harga yang disini menurut saya fine-fine saja dengan kinerja dia yang menurut saya juga udah mulai membaik ya ini sebenernya tinggal tunggu waktu sih cuman belum-belum tau waktunya kapan ya lalu pegas isu Palo Keng Hong tapi balik lagi ya biasanya kalau Palo Keng Hong masuk itu ya biasanya naiknya gak dalam waktu dekat biasanya mungkin setahun dua tahun baru naik biasanya loh ya itu stories terjadi di di PNLF, di Covin, di GJTL gitu ya dimana ada gap waktu ketika dia beli mungkin jangka penek naik tuh karena berita tapi abis itu sideways, koreksi sideways nah dan kita juga gak tau kan Palo Keng Hong ini pegangnya banyak banget atau enggak karena kalau berdasarkan catatan kepemilikan perusahaan untuk pegas di tanggal 31 Agustus ya untuk shareholder position pegasnya masih dipegang oleh Pertamina 56% hampir 57% masih sisanya masyarakat ya jadi belum muncul nih Pak Lokeng Hong jadi bukan berarti pegangnya belum banyak ya Pak Lokeng Hong ini pegangnya masih belum banyak temen-temen gitu ya temen-temen ya jadi Pak Lokeng Hong ini pegangnya masih belum banyak nah kita gak tau nih Pak Lokeng Hong ini pegangnya berapa banyak gitu ya itu tugas temen-temen buat cari ya kalau yakin dengan pegang so far sih emitenya sideways IPCC teknikal minor downtrend ya tapi mungkin secara overview ya menurut saya sih masih oke-oke aja ya untuk IPCC IPCC perusahaannya juga perusahaan yang bisa dibilang sehat-sehat banget ya malah kalau dibilang sehat menurut saya sehat banget bilang bagi dividen ini emiten lumayan bagi dividen dan dividennya juga kalau kalau dia lagi konsisten cash flow-nya kan gede banget ya itu biasanya kalau bagi dividen itu bisa hampir 7-10% yang mana itu gede banget ya gitu melebihi deposito secara valuasi ya sebenernya so far lah ya ini tergantung perspektif tapi menurut saya dengan potensial ekonomi kita yang mungkin lagi bertumbuh aktivitas dibongkar muat juga masih kencang menurut saya ya IPCC masih fine-fine aja tinggal kita position entry kan kalau kita lihat turunnya tuh gak ada volume ya kecil banget ya cuman memang ini bukan salam trading itu aja sih ya problemnya disitu oke so paling itu dulu yang bisa saya sampaikan ke temen-temen thank you temen-temen good luck salam trader akarmi bi salam be patient bi cua me berarti wu tib apa 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 Terima kasih.